Mayor Jenderal TNI Marinir Surabaya Mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 di Surabaya, prajurit Satuan Pasmar II menyulap gedung Karang Pucung di kawasan Pangkalan Marinir II Surabaya menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Rumah sakit ini mampu menampung sebanyak 800 pasien. Untuk tenaga medis, TNI AL mengerahkan tim dari RSAL serta dari relawan, baik dari stikers maupun sekesal. Sudah kita siapkan dan tadi sudah kita tinjau semuanya. Ini mampu menampung 800 pasien. Tentunya berkejara ringan dan tadi sudah saya tinjau juga di RSAL Ramelan, nanti yang berkejara sedang sampai berat kita kirim ke sana. Sehingga tetap nyambung perawatannya antara rumah sakit Ramelan dengan Lan Mars ini. Rumah sakit darurat COVID-19 Karang Pucung tidak hanya diperuntukkan bagi militer atau keluarga besar TNI AL, tetapi juga dibuka untuk masyarakat umum. Rumah sakit lapangan Karang Pucung sudah dilengkapi dengan sarana inap, sanitasi, tempat berjemur, dan tak hanya itu, sarana dan prasarana bagi petugas tenaga kesehatan juga sudah disiapkan. Kepulasi bagi pasien COVID-19 laporkan juga ke Menko Marves dan Panglima TNI dan disiapkan.